Intro Kalau kita mau mulai usaha, memang harus pandai-pandai lihat peluang. Contohnya sekarang lagi musim kampanye, usaha jasa digital printing di Kudus Jawa Tengah laris manis. Pesanan permintaan cetak alat peragak kampanye, baik dari caleg maupun tim sukses partai politik. Peluang ini juga ditangkap oleh warga di Kebumen Jawa Tengah. Ia memproduksi jas hujan rumahan yang mampu merauk omset hingga ratusan juta per hari. Intro Selain payung, jas hujan menjadi barang yang disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim hujan. Melihat peluang itu, Heri Setiawan warga Kebumen Jawa Tengah mulai merintis usaha pembuatan jas hujan rumahan sejak 3 tahun lalu. Kini rumah produksi jas hujan milik Heri mampu membuat sekitar 2.000 jas hujan berbagai jenis mulai dari ponco, setelan baju celana hingga jas untuk anak-anak. Heri menjual jas hujan produksinya dengan kisaran harga 100 ribu rupiah tergantung bahan dan jenis jas hujan. Untuk pemasaran selain didistribusikan ke sejumlah toko, Heri juga memanfaatkan peragam marketplace saat ini. Sebenarnya ini usaha dari efek pandemi COVID kemarin, kita mencoba untuk cari perobosan. Untuk kemarin ada peningkatan untuk omset, bisa sampai 1 hari sampai 200 juta. Sangat ada penaikan untuk masa-masa musim hujan. Masa kampanye pemilu 2024 membawa berkah bagi pelaku usaha digital printing di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Kemintaan cetak alat peraga kampanye telah meningkat hingga 20 persen. Pesanan biasanya datang dari caleg maupun tim sukses partai politik. Salah satu pemilik jasa digital printing mengaku selain banner berukuran besar, para caleg maupun tim sukses partai politik juga memesan stiker dan kartu nama hingga contoh surat suara. Meski permintaan meningkat, pemilik jasa digital printing mengaku berhati-hati menerima pesanan dari para caleg. Pada pemilu 2019 lalu, ada caleg yang tak melunasi pembayaran hingga mengakibatkan kerugian. Strateginya memang ada barang, ada uang, caleg memang minimal di 50 persen. Ya ada lah seperti itu. Dulu, kita di mana kecolongan satu, satu caleg yang seperti itu. Dan sampai sekarang juga belum beres. Permintaan jasa cetak untuk ajang Pesta Demokrasi 2024 diprediksi akan terus meningkat hingga mendekati bulan Februari tahun depan. Dengan ikutan CNN Indonesia.